Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Juvri Channel kembali masih di pembahasan tentang sistem informasi geografis pada kali ini saya akan menyajikan tutorial membuat peta 3 dimensi menggunakan software Argus dari peta citra satelit yang di-forlay dengan data digital elevation model atau data DEM dan data subfile atau data SAP ada pun peta 3 dimensi yang akan saya buat kali ini adalah peta 3 dimensi pada kawasan Gunung Bromo yang berada di 4 wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malam jadi dalam pembuatan peta ini kita membutuhkan beberapa komponen yang pertama selain perangkat komputer dan laptop tentunya kita membutuhkan software Argus di mana dalam tahapan pembuatan peta 3 dimensi ini saya menggunakan aplikasi Artmap dan Artscan kemudian yang ketiga ada file ECW yaitu peta citra satelit dan yang keempat ada file TIF atau data DEM dan data DEM yang saya gunakan disini adalah gabungan dari data DEM untuk 4 kabupaten yang berada di kawasan Gunung Bromo dan yang terakhir atau yang kelima adalah file SAP nah bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan atau melulut peta citra satelit dan cara menggabungkan data DEM kalian dapat ikuti video saya sebelumnya yang linknya nanti akan saya sertakan pada deskripsi di video saya ini oke langsung saja kita ke pembahasan langkah pertama kita lakukan add data terlebih dahulu ya kita panggil terlebih dahulu data untuk citra satelitnya lalu kita add dan yang kedua kita add lagi data DEMnya dimana saya menggunakan mosaik DEMnas Gunung Bromo yang merupakan gabungan dari 4 kabupaten yang berada di sekitar kawasan Gunung Bromo lalu kita add disini telah muncul ya ini adalah data DEMnya dan yang ini adalah citra satelitnya oke kemudian kita coba atur simbologi ini ya property klik simbologi disini kita atur terlebih dahulu spreadsheetnya mana tipe yang kita gunakan disini adalah standar daily fashion lalu kita klik ok dan ini kita pindahkan ke bawah oke hasilnya akan seperti ini dimana ini adalah merupakan lapisan dari peta yang akan kita buat nantinya peta citra nya ada di bagian atas dan data DEMnya ada di lapisan yang paling bawah selanjutnya kita akan membuat kawasan berupa poligon disini dimana nanti kawasan ini akan kita potong atau kita klip sehingga data DEM yang hitam ini tidak kelihatan lagi ya caranya pada art catalog pada folder project klik kanan lalu kita pilih new lalu kita pilih sub file lalu beri nama poligonnya misalnya area bromo tipe datanya poligon kemudian kita atur proyeksi nya project coordinate system UTM VGS 1984 sosten hemispel dimana untuk kawasan gunung bromo berada di zona 49S lalu kita klik ok dan ok ok area bromo telah muncul di layar selanjutnya klik disini dua kali untuk merancang bentuk poligon yang akan kita buat untuk fill color kita pilih yang no color outline nya satu dan warnanya kita coba warna merah dulu lalu klik ok kemudian kita lakukan start editing kemudian pada area bromo disini kita pilih create feature klik area bromo lalu kita pilih yang rectangle kita akan membuat sebuah poligon berbentuk persegi kita tarik seperti ini lalu kita tarik lagi ke bawah lalu kita klik dua kali nah selanjutnya area yang ini akan kita coba clip atau kita potong caranya pada menu windows kita masuk ke image analis selanjutnya kita klik yang citra satelit lalu kita pilih disini yang icon gunting selanjutnya yang mosaik yang mosaiknya yaitu data dam nya lakukan hal yang sama lalu kita klik tanda gunting lalu ini kita close aja ya disini dapat kita lihat yang clip nya ini bisa kita hapus ya nah disini akan seperti ini ya yang ini yang klik mosaik nya dan yang ini yang klik untuk peta citra nya kemudian ini bisa kita hapus ya ini kita remove saja karena tidak kita butuhkan lagi selanjutnya kita akan coba export datanya ya ya jadi data yang untuk file dem dan file citra nya ini kita akan coba export caranya klik kanan lalu kita pilih data dan export data lalu kita tentukan lokasi penyimpanannya kita buat foldernya disini misalnya dem gunung gromo lalu add lalu disini kita buat nama filenya yaitu dem gunung gromo 1 kita apa saja kita buat judulnya dem gunung gromo 1 lalu klik save oke selanjutnya yang untuk citra setelitnya kita export juga ya penyimpanannya sudah benar yaitu dem gunung gromo ya kita samakan dengan yang tadi kemudian untuk yang nama filenya kita ganti namanya citra setelit gunung gromo lalu kita save ya hasilnya setelah muncul ya jadi ini kita hapus lagi ya tidak kita butuhkan ini kita remote saja ini juga kita remote oke langkah setelah kita akan coba memasukkan data shp yang lain yaitu kita coba masukkan yang jalan atau add jalannya nah versapi jalan telah tampil di layar kanvas dan juga di layar pada table of content nah pada tahap ini kita akan melakukan pemotongan untuk jalan agar nanti yang ditampilkan hanya jalan yang berada di area petanya saja dan jalan-jalan yang ada di luar peta ini nanti akan kita hapus atau kita klip jadi caranya kita uncentang pada layar gabungan jalan disini kemudian kita pilih menu geo processing dan kita lakukan klip kemudian kita pilih disini inputnya yaitu gabungan jalan kemudian klip feature nya kita pilih yang area bromo lalu kita tentukan pilihan penyimpanan penyimpanan yaitu dinding gunung bromo lalu kita beri nama file nya misalnya gabungan jalan klip lalu klik save dan oke kita tunggu prosesnya ya complete kita close saja ya ini gabungan jalan nya telah selesai kita lakukan sehingga jalan nya hanya berada di kawasan gunung bromo saja kita akan coba tampilkan jalan nya agar lebih kelihatan kita ubah warnanya misalnya menjadi segila oranye dengan lebarnya satu kita klik oke ya saya kira seperti ini atau kita ganti warnanya merah ya biar coba kelihatan kemudian file jalan yang ini boleh kita hapus kita remove saja karena tidak kita butuhkan lagi kita coba ganti lagi warnanya ini kurang menarik ya terlalu terang kita coba warna ini saja warna minggu langkah selanjutnya kita export lagi untuk jalannya data export data lalu kita buat namanya misalnya gabungan jalan satu lalu kita save oke kita tepuk prosesnya yes oke jalannya sudah selesai oke yang kliknya kita hapus saja kita coba ganti lagi warnanya jadi secara keseluruhan ada lima file disini ya berarti ada yang file shp gabungan jalan kemudian ada citra satelit yang berbentuk tiff dams dibentuk tiff juga dan yang terakhir ada area bromo yang dalam bentuk shp oke kita save ini ya boleh kita save kita beri nama dulu save as kita beri namanya gunung bromo kita save kita juga bisa mengekspornya dalam bentuk jpeg oke kita save sudah selesai kita lihat hasilnya ini yang berbentuk jpegnya ya sudah selesai kita buat oke kita close kita akan coba membuat peta tiga dimensinya menggunakan salah satu software lainnya yaitu art scan ini boleh kita close saja angkasanya kita jalankan art scan salah satu gunanya kita menggunakan scan ini adalah kita untuk memvisualisasikan peta yang kita buat tadi angka pertama kita add data kita terlebih dahulu yang pertama yaitu data citranya kemudian data damnya kemudian data shp nya yang berupa polygon area tadi lalu kita pindahkan data polygon nya di bawah dan untuk citranya kita pindahkan ke bagian atas ancin tang data dam kemudian kita klik dua kali pada data citra kemudian pada tab base height pilih floating on a custom kemudian atur ketinggian misalnya 2,0 lalu pada restore resolusi ganti nilai base surface dengan nilai yang ada pada di sebelah kanannya yaitu original surface lalu klik ok apply dan ok nah disini petanya hilang kita atur dulu projeksi koordinatnya klik dua kali pada layar scan property pada tab koordinat system cari project koordinat system lalu utm kemudian wgs 1984 lalu soton hemisphere kemudian pilih zonanya yaitu wgs 1984 zona 49 lalu klik apply dan ok nah petanya telah muncul dalam bentuk tiga dimensi lalu centang kembali file dam dapat lihat bahwa data dam berada di bawah bagian peta berikutnya centang lagi area bromo untuk menutupi bagian dinding pada peta jadi petanya tampak memiliki frame lalu klik dua kali pada kotak di area bromo kita akan ubah warna frame nya misalnya hijau nah hasilnya akan seperti ini bisa diputar untuk melihat sisi lainnya lalu klik dua kali pada data citra kemudian pada tab display kita atur kontras nya misalnya 40% apply lalu kita lihat hasilnya dia kira seperti ini sepertinya terlalu kontras kita coba 30% apply dan ok ya kira-kira seperti ini ya secara saya cukup ya jadi kalian bisa berkreasi disini jika kalian ingin mengubah ketinggian permukaan bumi bisa dilakukan pada tab besek tadi dan jika ingin menyetel kecerahan bisa dilakukan pada tab display tadi selanjutnya menambahkan data SAP untuk jalan seperti biasa add datanya pilih data SAP jalan lalu klik add nah data jalan telah muncul namun posisinya berada di bawah peta citra sekarang kita akan coba naikkan jalannya di atas peta citra klik dua kali pada data citra kemudian pilih tab simbology lalu kategori nah ini kita ganti dengan tema lalu add all value lalu hapus jalan kolektor jalan lain dan jalan setapak hingga kita menyisakan jalan lokal nah untuk menghapus kita tinggal klik remove selanjutnya pada garis jalan lokal kita akan ubah warnanya menjadi warna kuning lalu klik ok selanjutnya apply lalu pada tab display ganti fillnya dengan remark selanjutnya pada tab basic pilih floating and custom kemudian buat ketinggiannya menjadi 2,1 lalu kita klik apply dan ok nah shp jalan telah tampil tapi yang tampil tampaknya seluruh jalan sepertinya out order value belum di uncheck jadi kembali kita ke data jalan klik 2 kali lalu uncheck out order value klik apply dan ok nah tempat yang tampil hanya jalan lokalnya saja sekarang coba disetting lagi ukuran jalannya selanjutnya simpan file pilih file kemudian save as lalu ketikkan nama filenya misalnya gunung gromo 3d lalu klik save nah disini kita juga bisa mengatur tipe rgb petanya klik 2 kali pada layar citra satelit di tab simbology pada tipe pilih custom klik apply dan lihat hasilnya ya lumayan ya kita coba checklist import wow kurang bagus kita uncheck lagi kita kembali ke custom lalu apply dan klik ok selanjutnya memasukkan text klik kanan pada toolbar lalu pilih 3d graphic nah 3d graphicnya telah muncul di toolbar namun kita atur dulu posisi petanya agar mudah kita menyusun textnya selain gunung promo disini juga ada gunung yang saling berdekatan dengannya yaitu gunung semeru klik simbol A yang disini lalu kita arahkan ke tempat yang akan kita buat namanya lalu kita ketikkan disini gunung promo lalu enter selanjutnya untuk style fontnya klik dua kali disini dan pada tab 3d text ubah bentuk font dan warnanya sesuai keinginan lalu pada tab size and position ubah ukuran textnya pada height misalnya 1000 dan untuk posisi text kita ubah yang Z menjadi 7000 klik play lalu ubah warna textnya jadi merah lalu klik ok nah nama gunung promo telah tampil di peta selanjutnya kita akan masukkan klik text lagi lalu kita arahkan dan kita ketikan disini gunung sumaru lalu kita enter dan kita ubah lagi style fontnya baik itu pada tab 3d text maupun pada tab size and position nah jika terselesai klik apply dan oke nah nama gunung sumburnya juga telah tampil di peta 3dimensi kita saya akan coba style lagi fontnya selamat selamat menikmati selanjutnya memberikan efek 3D pada peta citra lalu pada toolbar yang ini pilih citra satelit lalu aktifkan light click on kemudian klik dua kali pada peta citra dan pada tab subuh lagi pilih tipenya menjadi standar delivery lalu cat please input dan klik apply dan lihat hasilnya nah kira-kira bentuk petanya akan jadi seperti ini mana petanya telah memiliki efek 3D silahkan klik ok nah seperti ini teks untuk gunung bromo tidak begitu terlihat jelas kita bisa menggantinya dengan cara klik pada teksnya lalu sesuaikan warna yang akan kita gunakan misalnya warna kuning dengan ukuran outline-nya misalnya 3 lalu klik ok sekarang kita coba putar agar kita bisa dapat melihat keseluruhan sisi-sisinya ya kira-kira hasilnya akan seperti ini tampak kita-kira telah mempunyai efek 3 dimensinya setelah ini kita akan coba ganti warna light jalan tentunya kita harus sesuaikan juga dengan peta dasar kita agar warnanya bisa kelihatan lebih jelas dan tampilan petanya bisa lebih menarik ya saya kira cukup ya jadi nanti kalian juga bisa berkreasi sendiri sesuai dengan selera dan keinginan kalian oke terakhir kita langsung saja simpan file kita dengan cara kita pilih menu file lalu pilih export scan dan pilih yang 2D kemudian kita tentukan tempat penyimpanannya dan beri nama misalnya saya akan beri nama gunung bromo dan semaru lalu klik save dan sekarang kita akan coba lihat hasil dari penyimpanan peta tadi nah hasilnya peta gunung bromo dan semerul yang berupa 3 dimensi telah selesai kita kerjakan dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini tentang tutorial bagaimana cara membuat peta 3 dimensi menggunakan argis aku berkata saya ucapkan terima kasih atas atasnya sampai jumpa di pertumbuhan berikutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati